hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke dalam kesempatan kali ini ya ada sebuah tutorial ini baru datang proyektor ya proyektor merek Vivsonic seri PJD5151 ya ini mungkin sebelumnya sudah pernah di service sama toser lain ya itu mati total itu apa servisan toser yang lain kali ya ini juga segel segelnya sudah pernah dibongkar cuman kata-kata yang punya ya ini katanya apa namanya nggak mau menyala tapi juga cuman nggak mau menyala apakah mati total atau gimana ya ini belum aku coba masalahnya belum aku tes seperti apa kerusakannya ini coba aku colokin dulu ya kita lihat kita lihat dulu untuk kerusakannya seperti apa ya Oke langsung saja kita colokin ke listrik oke lampu indikator menyala ya dia emang apa namanya tuh lampu indikator biru menyala dia memang menyala kita pencet tombol powernya ya apa bekerja oke oke dia menyala ya kipasnya juga menyala terus permasalahannya dimana biar kita lihat oke ini muncul kode error ya lampu merah ini muncul kode kode error dan dia nggak mengeluarkan cahaya ya cahaya nggak ada lihat dari depan itu muncul cahaya aturan kalau sudah setar cahayanya muncul ya di lensanya cuman dia muncul kode error ini kita lihat seperti apa apa namanya apa namanya biasanya kalau rusak seperti ini dia muncul kode error dan dia langsung protect ya hanya beberapa menit dia hidup cuman nggak mengeluarkan cahaya ya terus dia protect karena dia kembali 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 lagi ya tuh pindah lagi ke merah lampu apa namanya lampu apa namanya lampu errornya keluar lagi ya dan nggak mengeluarkan sebuah cahaya depannya kalau sudah kita power kita pencet dia langsung meluarkan cahaya ya oke dia langsung protect ntar kita tunggu dulu nah dia langsung protect lihat ya dia langsung kembali ke lampu light powernya ya dip dip lagi dan kipas pun nggak menyala ya oke jadi kerusakannya seperti itu ya sebelum kita bongkar ya kan sebelum kita bongkar oh kita lepas dulu ini untuk colokannya oke jadi biasanya kalau kalau apa namanya projector visonic seperti ini ya dia protect dia nggak mengeluarkan cahaya kita lihat dulu yang lebih ringan dulu ya yang lebih ringan kita bongkar bagian lampunya dulu kita lihat ya apakah emang benar lampunya sudah mati kalau misalnya lampunya masih bagus berarti inventernya bagian inventernya yang rusak ya oke sebelum kita bongkar jangan lupa yang baru menemukan channel saya hantaran teknik silahkan subscribe nya karena subscribe itu gratis dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan saat aku upload video selanjutnya jangan lupa like komen di bawah siapa tahu aku bisa membantu dan bila video saya bermanfaat silahkan share dan bagikan ke yang lain dan ditunggu tutorial selanjutnya oke langsung saja ya langsung saja kita bongkar motornya ya ini kan di sebelah samping sini ada apa namanya ada sebuah baut satu kita bongkar satu dulu kita cari yang ringan-ringan dulu ya kita cek dulu lampunya oke langsung kita eksekusi oke kita sediakan obengnya kita bongkar baut satu ini kita lihat dulu lampunya ini sebelumnya juga sudah pernah diservis cuman ke terser lainnya oke ini sudah terlepas ya ini untuk bagian lampunya ya kita cek dulu apakah masih bisa diperbaiki karena dia nggak muncul cahaya ya cahaya yang muncul ini kita lepas dulu soketnya seperti ini ini ada baut satu kita lepas dulu kita lihat apa namanya kita lihat langsungnya dulu ya karena dia nggak apa namanya nggak muncul cahayanya ya jadi lampunya perlu kita cek oke ini dia lampunya untuk unitnya kita singkirkan dulu kita cek dulu lampunya ya lampunya nggak menyala ya untuk mengeceknya kita sediakan obeng kecil kalau nggak gunting buat mencokil ini di bagian pantat lampunya kita lihat jalurnya dulu apakah putus oke untuk lampunya sudah terlepas bagian belakangnya ya ini sudah terlepas dari dari segi fisik sih emang masih bagus ya cuman aku masih sanksi kadang kelihatan masih bagus cuman dia memang sudah rusak karena kalau lampu proyektor ini ada umurnya ya kalau misalkan sudah berapa tahun pasti ada pasti mati itu kan nggak menentukan secara fisik itu meskipun kelihatan bagus tapi belum tentu bagus ya kan untuk lebih jelasnya ini aku coba pakai lampu yang lain ya meskipun beda sedikit untuk untuk memastikan bahwa lampunya rusak atau nggaknya aku memakai lampu yang sama ya oke karena kalau di proyektor kalau permasalahannya seperti ini rata-rata itu kalau nggak kipas di di lampunya yang rusak ya kalau di star terus di protect muncul apa namanya temperaturnya lampu LED temperaturnya ini di unitnya dia muncul LED merah itu permasalahannya kalau nggak muncul cahaya kalau nggak di lampu ya di kipasnya ini bagian kipas ini ada kipasnya karena kalau kipasnya sudah aku cek masih bagus dan juga eh apa color wheelnya juga masih bagus aku lebih condong ke lampunya yang rusak nih aku coba memakai lampu ini ya ini agak beda sedikit modelnya ini hanya sekedar untuk memastikan bahwa lampu ini apakah masih bagus atau tidak aku coba memakai lampu yang masih bagus oke agak beda ya tipenya juga beda cuma nggak masalah ngecek aja untuk sementara aku pasang disini aja biar kelihatan apakah lampunya lampunya masih bagus aku tancapin disini oke ini sudah tertancap disini cuman aku ngeceknya kalau misalkan lampunya menyala nggak mau lama-lama ya karena di bodohnya ini sangat panas sekali oke ini untuk lampu yang aslinya unitnya ini sudah aku lepas belakangnya coba kita cek sama-sama untuk mengecek sebenarnya sih memakai tutup ini ya cuman kalau untuk mengecek kan tutup ini aku lepas top kalau nggak dilepas sepertinya ditutup ini ada sweat tersembunyi ya kita kalian aja pakai obeng lah biar bisa start oke untuk ininya aku apa namanya ini ada sweat ada sweat di dalamnya itu ini kalau sweatnya nggak ditekan dia nggak bakal hidup ini hanya sekedar untuk memastikan bahwa lampunya atau balasnya yang rusak oke bentar oke ini ya untuk sweatnya aku ini dulu aku tekan pakai obeng oke aku tancapkan ya ke listrik untuk soket untuk stacker kabelnya oke mantap kita sudah start tinggal kita pencet tombol power oke oke untuk lampunya menyala ya dia menyala lihat dia semakin terang ya oke jadi kerusakannya ada di lampu ini ya lihat ini aku nggak mau lama-lama karena digi headsing ini untuk bodi lampu dia sangat panas ini aku matikan ya oke oke sangat panas sekali kalau diterusin ya panas sekali jadi sudah pasti kerusakannya ada di lampunya ya jadi untuk menggantinya lampu untuk kerusakan dan proyektor merk Visonic ya Visonic Visonic tipe berapa nih PJD 515 ya PJD 515 awal kerusakannya saat start lampu nggak mau menyala nggak ada cahaya terus dia protek mati sendiri sebabkan karena lampu ini mati oke dan untuk lampu ini sangat mahal ya harganya ya tergantung tipe ada yang harganya 1 juta setengah ada juga yang 1 juta tergantung tipenya ya oke kali ini tutorialnya berhasil gitu ya cara kita ngecek proyektor yang mati protek lah istilahnya lampunya nggak menyala sebelum kita apa namanya lanjut ke lebih sulit lagi kita cek yang lebih ringan dulu untuk lampunya ya sebelum kita bongkar unitnya kita cek dulu lampunya oke oke mantap kali ini tutorialnya berhasil oke sebelum sebelumnya terimakasih yang sudah menonton video saya jangan lupa subscribe nya karena subscribe itu gratis disini gudangnya tutorial segala elektronik jangan sampai ketinggalan dan klik tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan juga saat upload video selanjutnya ditunggu video video selanjutnya dari saya terimakasih aku ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax